Re-uploader gitu ya Tapi dua-duanya tidak ada persoalan ya teman-teman Kenapa bisa ngasih linjuan Jadi gue bakal bongkar kali ini Trickmennya seperti apa ya Jadi ikutin terus channel gue nih ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my channel ya Oke di channelnya nanda pertama ya Yang pastinya buat teman-teman semuanya Yang belum subscribe silahkan langsung saja subscribe ya Oke aww sampai belibet begitu ya Oke teman-teman kita habis Baru bangun tidur mandi kemudian Santai sejenak Baik teman-teman semuanya Gue bakal share kali ini Dan buka-bukaan rahasia terkait Bagaimana ngasih linjuan di fanspec Atau di facebook ya teman-teman ya Karena lagi rame banget Sekarang mak-mak yang lagi bikin reels Yang lagi bikin konten di facebook Fanspec nya juga bisa Baik teman-teman Gue bakal buka-bukaan abis ya Konsepnya seperti apa Dan tahapannya di video-video selanjutnya Gue bakal bongkar semuanya ya teman-teman ya Karena kita sudah menjalani aktivitas ini kurang lebih 7 tahun lah ya 7 tahunan lah ya Oke dan hal hasil alhamdulillah kita patut disyukuri Dan bagaimana ya teman-teman yang lainnya Dan yang sekarang pun masih eksis ya Baik disebutnya sebagai content creator gitu ya Apakah benar-benar seorang content creator Yang meng-create sebuah konten gitu ya Yang membuat konten itu secara original gitu ya Atau hanya seorang content creator re-uploader gitu ya Tapi dua-duanya tidak ada persoalan ya teman-teman Kenapa bisa ngasih linjuan Jadi gue bakal bongkar kali ini Treatment nya seperti apa ya Jadi ikutin terus channel gue nih ya Baik teman-teman Kita bakal ngulas dulu bagaimana konsep dasarnya Untuk kita bisa ngasih linjuan di penspec Ataupun di FB Pro ya teman-teman Yang pertama itu penting diingat adalah Secara mindset dulu ya Konsisten Konsisten untuk bikin kontennya Ya konsisten kuncinya Kemudian kita harus berani melawan rasa jenuh Kita harus mampu juga bertahan ya Untuk mampu bikin konten terus menerus lah Pokoknya jangan putus-putus ya Nah nanti treatment-treatment secara teknisnya Bakal kita bongkar ya Bahkan juga bagaimana cara meriset konten gitu ya Negara mana yang ingin kita tuju dengan CPM RP PM yang cukup besar nilainya gitu ya teman-teman Sehingga teman-teman semua juga bisa menikmati sensasi Menikmati puluhan ribu dolar setiap bulannya Dari surat cinta Oh ini ya Mark Yang dibawahnya berlembar Irlandia gitu ya Luar biasa lah gitu teman-teman Yang pastinya Atau ngkrongin channel kita terus ya Jadi teman-teman konsepsinya tuh selain konsisten Kita juga harus minimal ya Punya kedisiplinan ya Disiplinan waktu kita di dalam mengerjakannya gitu ya Misalkan kalau memang orang kantoran itu Harus stay di kantor itu jam 8 Istirahat jam 12 siang Kemudian pulang jam 5 sore Kita juga sebagai konten kreator Juga harus memiliki disipliner seperti itu gitu ya Tinggal kita aja yang ngatur Mau porsinya berapa jam kita mau bikin konten Mau durasinya berapa menit kita bikin konten Yang penting kita itu Yang namanya bikin konten tuh Jangan sampai terputus lah ya Terus gimana sih Karena kebutuhan konten banyak gitu ya Sekarang teman-teman tinggal pilih Mau jadi konten kreator yang orisinil Dengan create konten sendiri gitu ya Atau memang bisa menjadi konten kreator reuploader gitu ya Kita comot-comot-comot-comot-comot Video-video orang yang ada di youtube Dan kemudian bisa kita direct Ke fanspec dan facebook kita Dengan kita melihat celah-celah Dimana algoritma yang namanya fanspec itu Tidak mendeteksi Duplikat konten atau sebagai konten yang tidak orisinil milik kita Itu treatmentnya ada gitu ya Jadi gue bakal buka-bukaan ke teman-teman Tanpa teman-teman harus mengikuti Yang namanya privat-privat oleh para reuploader Sekarang dia juga menikmati di dunia Apa namanya ya Workshop-workshop seperti itu Semuanya bisa kita pelajari Yang penting kita baca rules-rules Dan aturan-aturan yang ada di facebook Sehingga kita bisa melihat celah-celahnya Untuk konten kita itu Dimonetisasi Kemudian juga approval Dan menghasilkan cuan Dengan RPM Bahkan GPM yang cukup besar Jadi gue bakal Mengulas hal ini nanti lebih mendalam ya Oke Kunci pertamanya adalah konsisten Disiplin Dan yang ketiga itu Kita harus Visioner gitu ya Visioner kita ke depan Apa sih minat orang gitu ya Minat buat Konten yang disukai oleh Para Impression gitu ya Oleh para Pengguna social media Kayak facebook gitu ya Sesuai dengan Klasifikasi negara Yang pingin Konten kita itu Tayang disitu Atau publish disitu ya teman-teman Jadi kita bisa melakukan Reset gitu ya Kita bisa melakukan Reset gitu Nanti teknis-teknisnya bakal gue kupas Ini video prolog dulu nih Kita bakal Buka-bukaan Tentang dunia Facebook Yang bisa ngasilin Puluhan ribu dolar Gitu ya Seperti teman-teman yang lainnya Jadi ilmu sekarang kita Nggak tutup-tutupin ya Oke guys Stay di channelnya gue Gue bakal lulus satu persatu Dengan Lalu pada dukung channel ini Gue bakal Bertahap-tahap Bongkar Bongkar Semuanya ya Biar kita juga bisa Sama-sama menikmati Seperti yang lainnya juga ya Oke teman-teman Stay terus Salam dari gue Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax